Oke bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Ridung Adi Prastio di channel Anindya Cahyo Oke teman-teman kali ini saya akan mengupload video mengenai training rutin pengenalan unit Axor 4023 jadi refreshment selalu kita ingatkan terus pengemudi-pengemudi yang akan membawa unit ini supaya apa tidak terjadi kendala-kendala pada saat nanti di jalan raya jadi ada beberapa pengemudi yang tidak punya batangan Mercy ini ada sedikit kendala ini Bapak Anand Rizky namanya ini penghudi sangat gampang sekali ini training training apa Pak jadi pengenalan unit Mercy 4028 ya ini Ini keluhan dari teman-teman yang mengenai teman-teman yang go FM Kenalnya seperti nanti disampaikan ke manajemen juga Jadi nanti dari gengkel ada masukkan Dari SDG Pembina juga ada dimasukkan Yang penting yang menurut Pembina Betul ya Pak, betul-betulnya tetap ke kiri Coba tinggal pocok-pocok aja Kalau bisa, gue akan ulangi Lampak gue bukain ya Pak Lampak gue bukain lagi Pocok, pulang lagi Orang itu sama Pak? Sama, sama semua Semua ini ada Semua ada Semua ada Yang memakai water sparator pasti ada kerana Kalau bukan, kalau tidak ada kerana air ya Berarti bukan water sparator, bukan yang filter terbiasa Semua water sparator ada kerana Ini yang tadi ada juga Kalau bapak-bapak melakukan Nol-nyolah Di sini juga ada filter Cuma filter halus Di sini ada filter, di sini ada filter Ini yang pertama tadi water sparator Filter primer Yang ini Setelah bapak-bapak melakukan pemeriksaan itu Biasanya kita menemukan air air Kalau mobil Eropa Mobil Mercedes, mobil Volvo Itu pengencangan dan penkerasan Dan kelepasan murdanya itu Sesuai umum Jadi kiri, melepas Kencangin ke kanan Itu mobil Eropa Tapi kalau untuk Jepang Prioritas Putaran kelepasan bau Rodanya Kemudian ke belakang Kalau mencengnya ke depan Jangan salah pak Karena bisa berat-berat patal Patak ada bau kodanya Itu juga Nah, kemudian Perhatikan Kemencangan Tingkat kekerasan Kemencangan bautnya Ya Biasanya kan kalau kita tampal di Di dalam itu efeknya Ada yang kurang tuh Menceng Jadi berat-berat patal Yang direkomendasikan oleh Pabrikan Itu Momennya itu Hanya 600 kg Atau 60 N Perubang merah Pada saat Diburukan Pembersihan pada Saringan udara ini Kalau bapak-bapak Masih lihat Pemukaan itu Dikelilingnya Warna kuning Diburukan terbuku Berarti masih bagus Jadi pada saat Diburukan warna Menjadi merah Bapak silahkan melakukan Pembersihan di Air cleaner ini Tapi setelah Setelah dibersihkan Setelah dibersihkan Itu wajib Dipencet lagi pak Dikembalikan ke warna kuning Ya Tapi kalau misalnya Bapak pencet Kembali warna kuning Bapak pasang Bapak jalan lagi Kembali ke warna merah Itu bukan Ya cukup dibersihkan Berarti ada Penggantian Ya Itu dari Untuk Diburukan Ini Jadi Tidak ada Sindicator Hanya Dikini saja Mersi ada dua Ini Triner juga Ini 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 Bisa pak Tapi Sumpah Jadi Konsumsi udara Kaderuang Bakar Kurang Tidak akan terjadi Pemakaran yang sempurna tenaga maksudnya kalau pembersihan secara tidak mudah kita boleh kita rekomen ada-ada banyak ada pendagunan pak ha? kalau gak ngelawan kalau dia ngelawan jangan pak gue takutin ngelawan itu gak ada nyawa itu gak ada nyawa itu sih pak kalau dia jangan dikasarin dikasarin jauh sih cewe lah apa-apa ini kan pertanyaan ada pertanyaan sampai sini terima kasih dia 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 jadi kabin diturunkan di sini tanggal 20 bulan 11 2021 di Charlie 315 eh ya di sini masih kalau misalnya bawa-bawa mengalami di kendala TKN bapak lakukan pengecekan awal dilihat langitannya Pak ya di sini akan kelihatan kalau misalnya di sini 2019 sudah pasti usia Aki itu udah tua juga ini yang pertama langkah awal yang kedua adalah Bapak harus perhatikan sambungan-sambungan pada Aki ini karena mobil baru masih lengkap ya Pak bentuknya sambungan-sambungannya masih bagus ini bakal tinggal goyang-goyang aja Pak kalau ada kendor silahkan bakal lakukan rencangan ini langkah awal aja Oke guys jika temen-temen suka dengan video ini silahkan tekan tombol subscribe like dan komen Oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol